Dalam langkah berani menuju integrasi kriptokarensi dengan keuangan arus utama, Bitwise SES iara resmi mengajukan Exchange Credit Fund, ETF, berbasis XRP kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, menawarkan cara baru bagi investor untuk terlibat dengan aset digital populer ini. Bitwise, perusahaan manajemen aset terkemuka yang mengelola investasi senilai 4,5 miliar dolar, mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa mereka telah mengajukan formulir S1 ke SEC untuk ETF XRP. Produk yang diperdagangkan di bursa, ETP, ini bertujuan untuk memberikan cara aman dan teratur bagi investor untuk berinvestasi di XRP, token asli dari XRP Ledger. Pengajuan ini menjadi langkah signifikan, mengingat Bitwise sudah menawarkan ETF Bitcoin dan Ethereum kepada kliennya. Ekspansi ke XRP menunjukkan minat institusional yang meningkat pada kriptokarensi terbesar ketujuh berdasarkan kapitalisasi pasar. Pengajuan resmi ini dipublikasikan beberapa hari setelah aplikasi pertama kali muncul di situs web divisi korporasi Delaware. Meskipun laporan sebelumnya telah mengisyaratkan langkah ini, Bitwise belum secara resmi mengajukan aplikasi ke SEC. Dengan pengajuan baru ini, Bitwise resmi memasuki persaingan untuk menghadirkan produk keuangan berbasis XRP ke pasar. Aplikasi tersebut mencatat bahwa dana tersebut akan memegang XRP tetapi belum menentukan bursa di mana ETF akan diperdagangkan atau simbol tikernya. Namun, rincian ini diharapkan akan diperbarui seiring berjalannya proses persetujuan SEC. CEO Bitwise, Hunter Horsley, bereaksi terhadap pengajuan tersebut dengan menyoroti pentingnya teknologi blockchain dalam membentuk masa depan keuangan. Dia mencatat bahwa abad ke-21 akan ditandai dengan aset moneter baru yang apolitis dan aplikasi tanpa izin, menempatkan XRP sebagai pemain kunci dalam perubahan ini. Horsley menekankan bahwa ETF XRP sejalan dengan misi Bitwise untuk menyediakan peluang investasi inovatif di ruang kriptokarensi yang berkembang pesat. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, juga memberikan komentar menyebut aplikasi ETF ini sebagai awal dari adopsi lebih luas untuk XRP. Dia menunjukkan bahwa kepercayaan yang tumbuh terhadap aset digital, terutama dari lembaga keuangan yang mapan, menunjukkan semakin meningkatnya integrasi kriptokarensi seperti XRP ke dalam sistem keuangan tradisional. Momentum seputar XRP telah meningkat, terutama setelah Grayscale, manier aset besar lainnya, meluncurkan XRP terus bulan lalu. Langkah ini semakin memicu spekulasi bahwa ETF XRP mungkin sudah di depan mata. Analis pasar percaya bahwa SEC mungkin akan menyetujui ETF XRP sebelum produk yang diusulkan lainnya, seperti ETF Solana, karena kehadiran kuat XRP di pasar dan minat institusional yang tinggi. Seiring SEC terus mengevaluasi aplikasi Bitwise, potensi persetujuan ETF XRP dapat menandai momen penting dalam integrasi aset digital ke dalam kendaraan investasi arus utama. Dengan semakin banyaknya investor institusional dan retail yang mencari eksposur ke kriptokarensi, pengenalan ETF XRP dapat menyediakan cara yang lebih teratur dan mudah diakses bagi halayak yang lebih luas untuk terlibat dengan dunia blockchain dan aset digital. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.